Hai mom, balik lagi sama aku Marina Di video kali ini aku mau sharing lagi resep MPAC untuk usia 6 bulan, 7 bulan, dan 8 bulan Resep ini bisa jadi solusi buat anak yang lagi bosen sama nasi atau buat anak yang lagi susah makan Bisa banget buat nyobain menu ini Yuk langsung aja kita buat Untuk bahan-bahan yang dipakai disini ada kentang 150 gram Lalu ada ayam 30 gram Dan untuk sayurnya disini aku pakai wortel Pertama potong kentang menjadi kecil-kecil Kentang ini sebagai salah satu sumber karbohidrat yang bisa menggantikan nasi ya mom Lalu setelah dipotong-potong, kentangnya disisihkan terlebih dahulu Kemudian parut wortel Disini aku pakai parutan keju Nanti wortelnya aku pakai sebanyak 1 sendok makan aja Jadi untuk sayur jangan terlalu banyak ya mom Nah sekarang kita akan masak buburnya Masukkan 7,5 ml minyak Kalau sudah panas Masukkan ayam yang sudah dicincang Lalu masukkan air matang sebanyak 1 gelas Dan masukkan kentangnya Ini kita masak sampai matang dan kentangnya empuk Kalau kentangnya sudah empuk Masukkan wortel Dan dimasak sampai airnya menyusut Tapi jangan sampai habis airnya ya Kalau sudah matang sekarang aku mau menghaluskan kentangnya Karena sekarang aku mau buat untuk MPH 6 bulan Disini aku mau buat bubur saring pakai saringan ini Ini kita langsung halusin aja dan saring semuanya ya mom Kalau untuk usia 7 bulan bisa setengahnya disaring Dan setengahnya cukup dihaluskan aja pakai sendok Lalu untuk usia 8 bulan bisa dihaluskan langsung pakai sendok Dan setengahnya cukup dihaluskan Nah ini semuanya sudah halus ya mom Teksturnya ini sudah lembut Tapi karena konsistensinya masih terlalu kental Disini aku tambahkan sedikit air Sampai kuburnya ini tidak terlalu kental Tapi tidak encer ya Nah jadi seperti ini Kalau di sendok Kuburnya tidak cepat jatuh Oke sekian untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax